Halo Halo jumpa lagi teman-teman YouTube bersama channel belajaribu Oke kali ini kita akan coba membahas kegiatan yang agak lainnya yaitu cara men-sol sepatu yang benar ya ini usahnya bari bagi pemula ya jadi yang belum pernah melakukan sol sepatu nah ini saya akan saya informasikan dari awal sampai selesai ya jadi ini contoh-contohnya udah selesai nah ini sih menurut saya cukup rapi ya ini karena kita baru pertama kali membuat atau men-sol sepatu ya soalnya kalau kita sengaja ketukang sol itu harganya lumayan maju ya antara 20-30 nah ini yang belum kita sol nah ini yang udah kita sudah sol ya bisa kelihatan ya jadi sini outsole nya itu udah ada ininya ya get getnya gapnya jadi tidak perlu kita buat gap lagi nah sebelumnya sebelum kita sol nah ini kita mau harus dilem dulu antara outsole dengan sepatunya itu sih menggunakan outsole hanzio disini harga sekitar tamarin saya beli sekitar 8000 atau 9000 ya yang tinggal satu lagi yang penting ya itu amplas ini amplas untuk meneratakan atau menghaluskan permukaan dari outsole dan sepatunya jadi kalau di amplas itu otomatis akan hasilnya lebih bagus ya lebih rapat ini hasilnya ini hasilnya udah di tadi udah di dalam ini bagus ya isinya saya tidak bisa menggunakan sebuah penyepit atau api yang lain sini hanya saya tekan-tekan saja pakai tangannya dan hasilnya masuk oke menurut saya sih apalagi nanti kita tambahkan dengan sol sepatu ya Hai seperti ini ya seperti ini maknanya tuh di lemnya diputar lalu kita tekan-tekan pakai tangan sampai keliling ya nanti udah gitu kita simpan aja ya simpan kira-kira satu hari lah Hai nah ini hal lainnya yang bernama hanzio ya sih banyak di online-online tuh memang karena harganya tuh ada yang murah atau mudah mahal ya ini mungkin saya termasuk yang oke lah Oke selanjutnya kita siapkan benang benang nilon nah sini saya karena tidak punya warna yang lain jadinya menggunakan warna hitam saja ya dari sini juga kita sediakan jarumnya jarum soalnya yang udah ada pengaitnya lalu berikutnya cutter ya atau kunting buat memotong benang nilonnya jadi alat udah siapkan kita ini ini aja kita setting ininya apa setting talinya nah sini talinya satu menggunakan sekitar mungkin satu meter dua puluh ya atau secara ininya lebih gampangnya tuh dua kali putaran dari sepatu ya kita langsung di bagi dua ya jadi dua kali putaran dilipat lagi dibagi dua jadi itu ukuran yang saya pakai ya itu kalau begitu kita ada sisa sedikit kira-kira sekitar 30 cm ya kalau lebih amannya mungkin bisa dua kali putaran ditambah lagi sekitar 30 cm lebih aman ya untuk menyaitkan benangnya kita siapkan dulu ukuran benangnya ya kalau kita kebanyangan enak aja ya karena ada lebih nyampe kalau kita kekurangan malah repot ya harus disambung lagi nah untuk pertama bisa kita menggunakan depan di belakang atau di pinggir ya ini bagusnya kalau beli patuh outsole ini udah ada gotenya untuk tempat kita solid benangnya jadi amanya itu juga sebelum ada juga sebagian outsole yang tidak ada tempat kodenya koses ini coba saya suka yang bagian belakang yang dibelakang dulu kita akan tersulis itu di awalnya tapi ini sebelumnya sebelum kita menjahit kita harus buka dulu semacam landasannya atau yang didalamnya itu ya kita buka dulu agar tidak mengganggu ya karena udah ini agak mengganggu kredi agar lebih tinggi ya Oke kita akan buka ke dalamnya sepatunya ini ya udah kita lepas ini kalau udah lepas kita untuk fungsinya lebih nyaman lebih mantep jadi bisa kelihatan hasil sol di dalam dan sol di luarnya ya Oke kita mulai aja ya kita mulai dari sini dari belakang kita masukkan seperti biasa aja sampai ke dalamnya kelihatan ya Nah sini kelihatan lalu setelah itu kita ambil nah ini kan udah dibuat dua ini ya dua benang ini kalau bisa tuh usahakan yang luar itu lebih panjang ya yang lebih panjang dibandingkan yang di dalam ya ya mungkin bisa bisa juga sama sih teks bisa sini mengambil yang paling panjang yang di luar ya Oke kita ini tanggah awal kita akan mengambil atau mengeluarkan benangnya dulu dan tadi yang panjangnya semeter kali dua batu meter ya kita ambil tengah-tengahnya dibanding semeter-semeter lah semeter 20 kali dua ya Hai kira keluar ininya istengahnya kita tarik aja nah itu tarik yang dalam kita tahan tarik sampai semuanya keluar ya oke ya oke kita udah tarik jadi sini ada dua benang satu benang masuk ke dalamnya jadi buat dua benang ya Oke setelah benang keluar kita akan coba sol jaduk jaraknya disini bisa satu senti ataupun lima puluh lima mili ya tergantung selera saja ya yang terlebih bagusnya sih mungkin kita harus kasih tanda atau titik ya jadi itu lebih hasilnya lebih rapi ya di sini saya menggunakan sekitar jaraknya satu senti saja ya oke kita langsung aja ya langsung masukkan jarumnya ya sampai dia keluar ya Nah udah keluar lalu kita buat lingkaran kecil di dalam lalu kita slipkin ke jarum solnya ya solnya lalu kita tarik keluar nah terkeluar nah udah keluar ini ya kita tarik lagi sampai ya sedikitnya jangan sampai kendor ya ini masukkan yang benang luar ke benang yang tadi kita ambil dari dalamnya nah disini yang utama kita harus dilatakan si talinya itu si benangnya ini jangan sampai kendor ya udah selesai kita tarik di dalam lalu yang diluarnya kita tahan ya Nah oke bisa saling menarik ya jadi tidak ada yang kendor benangnya itu disini udah ketahuan ya udah satu ikatan yang udah bagus Nah kita tinggal mengulai aja ikatan seperti ini ya sampai semuanya atau sampai sepatu itu terjahit semua nah udah udah selesai kita buat lagi satu lagi ya sini saya tidak mengakurkan saya menggunakan perkiraan saja sekitar satu senti panjangnya oke lalu kita sambung lagi nah ini dalam sambungnya kita membuat ini lingkaran kecil lalu kita kaitkan ke jarumnya ya otomatis dia akan mengait dan kita tarik keluar noda keluar noda keluar kita ulang lagi seperti yang pertama semua harus kosi kencang ya jangan sampai ada yang kendor oke kita tarik lagi kita tarik antara benang luar dengan benang dalamnya agar dia kita saling mengunci gitu untuk waktu pengerjaan mungkin ya tergantung tingkat kesulitan sepatu sendiri ya hasilnya karena sini enggak ada tali jadi dia otomatis pengerjaan lebih susah ya karena tangan harus masuk ke dalam dan juga itu jarumnya tidak bisa kelihatan beda dengan yang ada tel sepatunya itu kita terlihat bisa dibuka otomatis untuk jarumnya kedalam bisa kelihatan ya dia lebih simpel misalnya kalau yang model gini agak agak lama nih agak susah mungkin waktunya bisa setengah jam atau sampai satu jam ya tapi mungkin kalau udah profesional mungkin lebih cepat lebih baik Oke kita udah buat ini tiga jahitan nah karena sini kita masih pemula ya jadi agak lama tapi mungkin hasilnya waktunya lebih baik ya karena kita kita lebih teliti tidak dikejar-kejar waktu ya Oke nanti kalau udah semuanya terjahit nanti saya akan informasikan juga bagaimana cara mengunci benangnya agar hasil jahitan tuh tidak apa tuh dilepas itu ya nah ini udah jadi ini yang masih proses ya Oke ya tadi kita udah coba karena nih kepanjangan ya jadi kita tadi langsung aja jahit selesai ini sekarang kita akan coba mengunci mengunci benangnya ya Nah di sini kita akan sisakan sedikit sekitar satu senti atau lima mili nah disini nah ini kita udah udah bagus sih udah rapih teman tapi nih udah seperti sol dipasar-pasar ya hai 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 Oke setelah semuanya di sol dijahit nah ini kita akan melakukan penguncian benang ini berbagai macam cara ya tapi sini ya cara yang simpel aja yaitu pertama kita masukkan dulu jarum ke dalam kita masukkan ke dalam jarum ke bekasnya jahitan pertama biasa kita ambil seperti biasa buat lingkar yang kecil lalu kita tarik lalu kita tarik keluar ini emang agak susah ya karena tadi saya motong benangnya itu terlalu pendek ya terlalu pres jadi harus di lebihan ya jadi semuanya minimal semeter dua puluh kali dua ya oke kita buat lingkaran kecil kita tarik menggunakan jarum sol nah ini udah keluar nah kita posisikan dulu ya biar pas dulu nah sini kita akan coba membuat sebuah kuncian kuncian benang jadi ini kalau enggak di kunci nanti malah kita dipakai malah patunya jebol lagi ya Hai pengguna sini saya membuatnya simpel aja ya simpel tapi hasilnya sih menurut saya lebih bagus juga tidak kecewa lah ya oke yang pertama kita masukkan satu benang yang di luar nah kita masukkan satu nah kita lagi kita pelan-pelan lalu kita masukkan satu lagi nah jadi ini kita memasukkan dua benang luar ke dalam benang benang dalamnya nah udah masuk dua benangnya kita akan tarik pelan-pelan di dalam sampai keluar nah di luar tahan di dalam kita tarik ya sampai dari ikatan tadi masuk ke dalam outsole sepatunya Hai nah seperti ini ya ini udah merasa sudah kuat juga ya karena dia udah menjadi dua ikatan dalam satu untuk benang ya Nah kalau udah selesai nanti kita bisa dipotong benangnya jadi biar katanya lebih rapi ya untuk meyakinkan kita akan tarik lagi nah lebih tarik lebih kuat lagi ya jadi dia biar benar-benar mengunci antara benang dalam dengan benang luarnya ya Oke mungkin saya rasa sudah cukup ini sudah cukup kelihatan udah kuat juga udah disetak tarik ya udah mantap sepertinya oke yang di dalam kita nanti ini aja gunting seperti biasa aja jadi jangan terlalu panjang atau jangan terlalu pendek ya cukup aja ya Hai ke yang di luar juga sama kita rapikan dengan cara menggunting nah jadi itu ya jadi itu cara mensole sepatu bagi pemula dan juga cara menguncinya ya mungkin mengunci mungkin bagi berbagai macam cara banyak ya cuman sini saya menggunakan yang simple yaitu masukkan dua kali benang luar ke dalam benang dalam ya untuk merapikan sisa benang bisa kita masukkan ke lubang-lubang yang di tempat sol atau juga bisa juga dibiarkan aja ya lama-lama kan dia nanti enggak terlalu kelihatannya oke ya kita hasilnya udah selesai udah semua saya kirim kalian udah kita jahit ya hasilnya termasuk ya nah oke ya karena untuk kita masih pemula dalam soal sepatu sol ya Oke terima kasih ya udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh